Halo semuanya, Assalamualaikum balik lagi di video saya Yuliani Kusmana kali ini saya mau share cara membuat kue ulang tahun anak dengan tema Hello Kitty seperti ini untuk kalian yang suka dengan video ini tonton sampai selesai ya sebelum mulai jangan lupa bantu subscribe channel saya biar saya makin semangat dan juga like di video ini serta komen kalian biasanya bikin kue ulang tahun tema apa boleh komen di kolom komentar ya dan juga share jika video ini bermanfaat silahkan share ke teman-teman saudara, keluarga, kerabat yuk kita mulai cara buatnya pertama-tama kita akan bikin kick dasarnya dulu kali ini versi yang kukus yang saya gunakan 12 telur buat teman-teman yang pengen bikin yang bolunya lebih kecil bisa setengah resep aja ya saya menggunakan juga 300 gram tepung terigu lalu ada 400 gram gula lalu saya tambahkan juga dengan 300 mili minyak dan selanjutnya saya tambahkan dengan 60 gram coklat bubuk nanti kita akan saring dengan tepung selanjutnya selanjutnya saya tambahkan dengan vanili cair 1 sendok teh vanili cair bisa diganti dengan vanili bubuk lalu selanjutnya 2 sendok teh SP atau kick emulsifier dan 200 gram coklat batang atau DCC nah ini untuk semuanya bahan-bahannya kita akan pertama cairkan dulu coklat batangnya kita lelehkan disini saya potong dulu coklat batangnya agar lebih mudah meleleh setelah selesai dipotong-potong kita pindahkan ke dalam wadah seperti ini lalu kita akan krim coklatnya sampai meleleh ya jangan lupa panaskan terlebih dahulu airnya tapi jangan terlalu panas ya nah setelah airnya mendidih kita akan melelehkan coklatnya kita tunggu aja sampai nanti sebagian besarnya meleleh baru kita aduk ya kalau sudah meleleh seperti ini sudah sebagian besar meleleh ya lumer seperti ini kita akan aduk aduk-aduk sampai semuanya meleleh dengan rata ya semuanya itu menjadi lumer seperti ini kita aduk-aduk terus setelah selesai kita akan tambahkan dengan minyak nah jangan lupa setelah meleleh seperti ini kompornya dimatikan ya jadi kita akan angkat aja lalu kita akan tambahkan minyaknya nah ini proses timnya sudah selesai bisa lihat ya tekstur dari coklatnya itu bagus banget dia meleleh sempurna ya jadi semuanya lumer tinggal ditambahkan dengan minyaknya ya minyaknya kita langsung aja tambahkan seperti ini lalu kita aduk sampai rata dan dinginkan di suhu ruang karena akan kita campurkan pada adonan ya setelah setelah semua tercampur rata dengan baik kita sisihkan dan kita tunggu sampai suhu ruang ya nah sekarang sekarang kita akan ayak tepung sama coklatnya jadi kita campur dulu lalu kita aduk sampai merata agar lebih merata aja ya seperti ini kita aduk sampai semua tercampur rata lalu kita akan saring ke dalam wadah yang bersih agar nanti gampang pada saat kita menambahkan ke dalam adonan nah kita akan ayak ya campuran coklat sama tepung tadi seperti ini nah ini sudah mulai selesai setelah selesai disaring seperti ini kita akan sisihkan terlebih dahulu kita akan kocok telur dan gulanya sebelum mengocok telur kita akan siapkan dulu loyangnya saya menggunakan loyang bulat diameter 20 cm jadi nanti hasilnya akan ada 3 buah loyang seperti ini saya akan oles loyangnya bisa menggunakan margarin dan tepung lalu ditepuk-tepuk seperti barusan atau bisa menggunakan juga karlo seperti ini kebetulan saya masih ada sisa sedikit karlo jadi yang belum tahu karlo itu biasanya untuk olesan loyang seperti ini ya biasanya ini dijual di toko bahan kue ada dan cara cara pakenya seperti ini jadi pakai karlo itu memang lebih praktis dan kita juga bisa bikin karlo karlo sendiri ya karlo buatan sendiri terdiri dari margarin tepung dan juga minyak dengan perbandingan satu banding satu banding satu ya nanti tinggal diaduk aja jadi deh bisa dioles kepada loyang seperti ini ya sekarang kita pada proses pengecokan telurnya ini kita siapkan semua telurnya totalnya 12 pecis karena saya membuat dua kali resep nah buat teman-teman yang pengen bikin yang versi kecil cukup satu resep aja bisa digunakan dengan loyang ukuran diameter 18 cm bisa dibagi dua ya dan untuk ketebalan jika misalkan pengen yang gak mau dibagi dua langsung juga boleh sesuaikan dengan selera masing-masing tambahkan gula lalu tambahkan juga dengan SP kita kocok ya sampai telurnya itu telur dan gulanya itu mengembang kental putih dan bergejak ini sudah mulai mengembang kental putih dan bergejak seperti ini bisa lihat nah ini sudah kita lihat mengembang kental putih dan bergejak saya tambahkan dengan coklat sambil di mixer dengan speed rendah nah saya aduk manual aja seperti ini jadi saya lanjut dengan aduk manual pelan-pelan aja karena kalau misalkan kitanya terlalu lama mengaduk itu juga ya nanti adonannya akan kempes lagi dan kita aduk perlahan dan tambahkan juga dengan cairan coklat dan minyak tadi ya dari sisi tadi nah ini kita campur dengan coklat yang sudah dilelehkan dicampur dengan minyak tadi ya kita aduk secara perlahan-lahan aja aduk balik seperti ini sampai semuanya merata ya ini tuh adonannya sudah wangi banget nah ini dia adonan yang sudah siap untuk kita kukus jadi kali ini saya bikin yang versi kukus ya jadi setelah selesai buat adonan kita tuang ke dalam loyang seperti ini jadi saya bikin untuk tiga loyang kalau loyang cuma satu bisa ganti-ganti ya karena adonannya itu bisa disimpan di suhu ruang dalam jangka waktu yang berbeda nah seperti ini jadi adonannya nanti tidak akan bantet ya kalau misalkan loyangnya antri juga kita nanti ukurnya itu dengan tusuk gigi jadi biar nanti rata sama nah bisa lihat ya jadi ini tuh tusukan loyang ke satu dan ke dua saya ukur tingginya itu hampir sama seperti ini ya jadi takutnya bingung cara ngukurnya biar sama di kira-kira aja juga bisa ya ini saya sudah panaskan kukusannya lalu kita akan kukus saya kukusnya satu persatu ya jangan lupa sebelum dimasukkan ke dalam kukusan diketruk-ketruk dulu agar nanti udaranya itu keluar ya nah kita kukus selama 25 menit dengan api sedang cenderung kecil dan kita tutup pancinya dengan kain lap ya seperti ini setelah 25 menit seperti ini kita akan tes tusuk kalau misalkan tusukannya tidak basah sudah matang ya dan ini kita bisa simpan bolunya sambil menunggu adonan lainnya matang loyangnya ini bisa kita gunakan lagi tinggal dielap aja lalu kita bisa oles karlo dan kita gunakan adonannya lagi dan ini untuk bahan-bahan buttercreamnya saya gunakan 1 kg mentega putih lalu saya gunakan juga 250 ml air 250 gr gula pasir kita akan lelehkan nanti dengan air dan gula ini menjadi simple sirup 1 kaleng susu kental manis saya sebetulnya tambahkan sekitar setengah kaleng karena menurut saya kurang manis lalu saya tambahkan 1 sendok panila cair dan juga saya tambahkan setengah sendok garam panilanya bisa diganti panila bubuk ya dan yang pertama kita akan bikin dulu simple sirupnya yaitu dari gula dan air tadi kita akan cairkan gulanya tuang gula pasir ke dalam panci lalu tambahkan dengan garam kalau misalkan menggunakan vanila bubuk atau vanili bubuk bisa ditambahkan sekarang aja ya sambil direbus dengan air tambahkan air tadi lalu kita akan rebus sampai gulanya larut dengan api kecil agar nanti tidak gosong nah ini menteganya saya akan tambahkan dengan susu saya sudah pindahkan ke dalam wadah menteganya buat teman-teman yang bikin setengah resep tinggal dihitung aja dibagi dua semuanya jadi kalau misalkan bikin kicknya setengah bisa menggunakan setengah kilogram mentega putih aja ini kita tambahkan dengan susu satu kaleng setengah sih kalau saya ya jadi tergantung selera aja jadi nanti pada saat selesai buat buttercream dicoba aja kalau saya tambahkan lagi dengan susu kental manis karena dirasa kurang manis nah setelah susu kental manisnya dituang kita tambahkan dengan vanili cair karena tadi saya gunakan vanili cair kalau gunakan vanili bubuk itu bisa kita tambahkan tadi pada sati rebus dengan gula ini kebanyakan saya tuang sekitar 1 sendok teh aja seperti ini agar mudah di mixer nanti saya ini kan dulu ya ratakan dulu menteganya nah saya tuang cairan gula tadi dalam posisi masih panas ya hangat ke panas karena dalam posisi masih panas itu akan memudahkan pada saat nge-mixer menteganya agar menghemat waktu jadi mixernya itu tidak lama karena dibantu dengan cairan gula yang masih panas tadi ya dan kita akan mixer dengan kecepatan tinggi sampai menteganya itu merata dan mengembang dua kali ini sudah hampir dua kali lipat ya sudah mulai lembut nah ini saya mau matikan mixernya bisa lihat ya teksturnya itu seperti ini nah seperti itu ya ini sudah lembut saya akan angkat dan saya siapkan untuk olesan cake nanti ya dan saya sisakan sedikit untuk saya beri warna warna merah jadi walaupun kita kasih warna merah karena butter dari mentega warna putih dia akan menghasilkan jadi warna pink ya karena campuran tadi kecuali kalau merahnya itu banyak banget akan menghasilkan merah lebih pink yang lebih menyala seperti ini saya tambahkan sedikit warna merahnya jadi nanti akan menghasilkan warna pink karena disini temanya itu hello kitty sesuai request anak jadi hello kitty biasanya identik sama warna pink ya nah ini kita pindahkan dulu buttercream nya ke dalam piping bag ya plastik piping bag seperti ini jadi untuk warna dari buttercream nya yang akan diaplikasikan pada kik nya nanti disesuaikan dengan selera masing-masing nah ini saya aplikasikan buttercream nya ke dalam kik kik nya sudah saya potong potong atasnya sudah saya kikis jadi agar lebih menempel sempurna dan lebih merata nah ini saya coba bulatkan tepian nya dengan warna putih baru nanti saya tengahnya isi dengan warna pink seperti ini kita ratakan nah ini saya ratakan pelan-pelan seperti ini menggunakan dengan alat spatula seperti ini kalau tidak salah boleh komen di kolom komentar saya lupa namanya ini alat apa seperti ini diratakan tidak perlu terlalu rata juga karena ini nanti kita akan tutup dengan kik di atasnya nah ini saya mau tambahkan dulu dengan coko chips jadi biar nanti ada rasa-rasanya lebih enak jadi pada saat di potongan buttercream itu ada coko chips jadi rasanya itu lebih enak ya ada rasa coklat jadi kalau menurut saya buttercream ini itu tidak terlalu manis tapi manisnya cukup ya bahkan saya tambahkan lagi susu kental manis karena menurut saya kurang manis jadi nanti dicobain aja kalau misalkan kurang susu kental manisnya tinggal tambahkan aja susu kental manis sesuai dengan selera masing-masing ya nah ini sudah saya tambahkan coklat chips dimana-mana lalu saya siapkan tutupan cake seperti ini jadi nanti lakukan sampai 3 tingkat jadi 2 kali ditutup buttercream seperti ini ya ini sudah ditutup kita tekan sedikit tekan agar lebih menempel sempurna nah untuk alasnya seperti biasa ya saya menggunakan buttercream warna putih jadi nanti asalkan menutupi seluruh permukaan cake nya nah ini saya ratakan nah ini saya ratakan dulu jadi saya ratakan menggunakan skipper ya skipper kalau masalah skipper ya teman-teman tadi saya lupa jangan lupa skipper nya itu saya simpan dalam air hangat botol air hangat seperti ini ya air hangat jadi nanti membuat skipper nya itu jadi hangat atau panas lalu kita lap dulu sebelum di aplikasikan ke buttercream seperti ini baru kita aplikasikan agar nanti permukaan dari buttercream buttercream jadi lebih mulus halus seperti ini gak apa-apa kalau masih belum rapi kita nanti tinggal tutupin lagi lakukan sampai selesai bisa seperti ini ditambahin seperti ini kita ratakan ini karena untuk menutup alat menutupi pertama dari cake nya kita akan tutupnya tidak terlalu sampai rapi-rapi banget ya nah ini kita akan simpan di kulkas sampai cake nya setengah beku ya jadi biar nanti lebih mudah kita aplikasikan atau kita hias cake nya lagi jadi kita simpan setelah ini di kulkas sampai buttercream nya nah ini posisi sudah saya simpan di kulkas sudah dingin buttercream nya mau saya coba aplikasikan saya hias bentuk garis-garis gitu yang pertama dengan warna pink nya dulu seperti ini ya nah ini kita terus putar jadi nanti pinggirnya ada sedikit warna pink dan putih gitu ini kita tutup terus dan ini bisa lihat kita dan lakukan juga untuk warna putih nya di bawah nya jadi kita tutup juga bawah nya dengan warna putih baru selanjutnya kita hias lagi dengan warna pink jadi nanti apa namanya pinggirnya itu kita hias belang-belang seperti ini ya lakukan sampai selesai nah kita akan mulai ratakan pinggirnya itu seperti ini jangan lupa scapernya itu saya simpan di air panas nah ini seperti ini ya lakukan semuanya sampai rata selesai dan semuanya ini ya tertutup rapi atas ini mau saya kasih warna putih aja dasarnya karena nanti mau saya hias dengan macam-macam topper ya macam-macam aneka hiasan gambar hello putih nah ini sudah saya mulai rapikan sesuaikan dengan selera masing-masing aja ya jadi mau seperti apa meratakannya sambil belajar juga karena saya masih belajar juga ini belum begitu mahir ya nah ini saya akan mulai hias dulu aja sambil nanti dirapikan lagi ini saya hias menggunakan topper untuk topper nya nanti saya simpan di link deskripsi ya untuk topper yang saya gunakan ini jadi ini lucu banget hiasan hiasan seperti ini nah ini ornamentnya saya kasih hiasan hello kitty seperti ini disesuaikan aja sesuai masing-masing pengen diberi hiasan apa kalau misalkan mau dicetak juga dicetak menggunakan kertas lalu kita print juga bisa ya seperti itu ini saya tambahkan ke gambar yang lainnya seperti awan untuk cloth nya selamat selamat menikmati 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 selamat menikmati